Inna awwana bayti udia linnasina alladhi bibakkata mubarakan wahudan lil'alamin Kapan seseorang mengembalikan titipan tersebut? Dia mengembalikan titipan dalam dua keadaan Pertama, ketika pemilik barang meminta barang tersebut, wajib dia kembalikan Kemudian yang kedua adalah, ketika orang tersebut tidak bisa lagi menjaga titipan tersebut Entah itu dia safar, wajib dia kembalikan Entah itu dia dalam kondisi mau meninggal, maka wajib dia kembalikan barang titipan tersebut Atau dia dalam kondisi hakut, tidak bisa mengembalikan barang titipan, wajib dia kembalikan Makanya Nabi SAW ketika beliau berhijrah dari Mekah ke kota Medina Nabi itu digelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya Semua orang Kufar Quraish itu menitipkan barang kepada Nabi Orang Kufar Quraish kalau pergi ke Syam, pergi ke mana berdagang Mereka menitipkan barang kepada Rasulullah Padahal di satu sisi mereka mengatakan Nabi itu kahin, Nabi itu dukun Mereka mengatakan Nabi itu syair, penyair Kadang dikatakan Nabi itu sahir, seorang penyihir Besar sekali permusuhan mereka dengan Nabi dalam masalah akidah Tapi dalam masalah titipan, mereka percaya dengan Nabi saja Maka menitipkan barang kepada Rasulullah semuanya Karena mereka tahu Nabi itu Al-Amin Walaupun besar permusuhan mereka Tapi mereka titipkan barang kepada Nabi Makanya ketika Nabi berhijrah Titipan orang Kufar Quraish itu banyak Di tempat Nabi SAW Makanya pada saat itu Rasulullah SAW Ketika beliau berhijrah Beliau kasihkan titipan itu semuanya kepada Al-Amin Untuk diserahkan Kata Nabi ini wahai Al-Amin Serahkan kepada si Fulan Nabi tinggalkan dan Nabi perintahkan Al-Amin Untuk menyerahkan titipan tersebut Maka dalam kondisi anda takut tidak bisa lagi menyerahkan Harus anda kembalikan titipan tersebut Atau dalam kondisi anda meninggal Maka harus anda jelaskan kepada ahli waris anda Ini titipan si Fulan Ini titipan si Fulan Maka tidak boleh Tidak dijelaskan Maka keadaan ini Seorang dia harus mengembalikan titipan itu kepada pemilik-pemiliknya Wallahu ta'ala a'alam Sampai jumpa di video selanjutnya